Intro Selamat malam ekspos update bersama saya Sasa Linda menyampaikan informasi terkini dari Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah Kerukunan Keluarga Korontalo atau KKG Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah Mengelar Hari Raya Ketupat sebagai rangkaian tradisi usai merayakan Hari Raya Idul Fitri pada Senin 9 Mei 2022 Dalam acara tersebut, anggota Komisi 2 DPR RI Dapil Sulawesi Tengah, Anwar Hafid berkesempatan hadir sebagai undangan Bersama mantan Gubernur Sulawesi Tengah dua periode, Longki Janggola dan para pejabat lainnya Dalam sambutannya, Anwar Hafid menyampaikan penghargaannya terhadap Longki Janggola Yang merupakan senior sekaligus guru politiknya sejak lama Sosok Longki Janggola, kata Anwar Hafid, merupakan seorang pemimpin yang selalu memberikan perhatian besar terhadap kesejahteraan rakyatnya Mulai dari menjadi Bupati Parigi Motong hingga menjadi Gubernur Sulawesi Tengah selama dua periode Anwar Hafid juga meminta kepada seluruh masyarakat melalui peringatan Hari Raya Ketupat untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan Karena hal itu merupakan salah satu faktor pendukung untuk membangun daerah agar lebih maju, utamanya di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Ribuan warga yang hadir dalam undangan itu sempat meneriakan Yel-Yel Anwar Hafid, Gubernur 2024 Yang saya cintai, saya hormati dan saya muliakan Guru saya, Gubernur Sulawesi Tengah dua periode Jadi beliau ini adalah guru saya Sejak saya Bupati, beliau Bupati, saya banyak berguru Dari cara memimpin, cara beliau berkomunikasi dengan masyarakat dan cara membangun daerah Saya selalu berkomunikasi dengan beliau Sehingga Alhamdulillah karena didikan beliau juga saya bisa hari ini seperti ini Beliau orang yang menurut saya, banyak saya menimba ilmu dari beliau Dari Kabupaten Pariki Motong, Sulawesi Tengah, Bambang SMX, Post Update melaporkan